Halo teman-teman guru sekolah minggu semuanya dan adik-adik di rumah hari ini ada cerita sekolah minggu yang bagus banget ceritanya ditonton dari awal sampai akhir ya karena nanti di akhir cerita ada pesan firman Tuhannya dan buat teman-teman sekalian jangan lupa juga di subscribe dan di like ya supaya nanti kalau ada video-video baru dari channel Fuyo Ongko bisa langsung tau dan gak ketinggalan yuk kita lihat ceritanya sama-sama ya pada suatu ketika hiduplah seorang anak dan bapaknya mereka mempunyai seekor keledai ah karena zaman sekarang ini apa-apa serba susah mencari uang pun susah si bapak lalu bilang ke anaknya bagaimana kalau kita jual saja keledai ini supaya kita punya uang kita bisa membuka usaha kita bisa berjualan atau kita juga bisa membeli makanan-makanan ya kalau kita jual keledai ini anaknya pun setuju ya betul yuk kita jual saja keledainya kita pergi ke kota lain dan akan jual keledai ini dengan harga yang mahal wow karena itu suatu ide yang bagus mereka pun berjalan bersama-sama untuk menjual keledainya mereka berjalan si bapak si anak dan si keledai bertiga mereka berjalan sampai di suatu tempat mereka bertemu dengan seseorang yang sedang naik kuda orang yang naik kuda itu lalu bilang kepada si bapak dan si anak waduh kalian ini masa malah jalan bertiga seperti ini kalian kan punya keledai keledai itu harusnya dinaikin dong supaya gak capek lihat nih kayak aku aku punya kuda ya aku naik kuda masa aku jalan sama kuda aduh payah sekali kalian berdua aduh dibilang seperti itu si bapak jadi malu betul juga ya masa kita punya keledai tapi gak dinaikin malah kita jalan oke lah kalau begitu dia bilang sama anaknya anakku sekarang kamu saja yang naik keledai aku akan berjalan di belakangnya betul sekali lihat anaknya naik keledai dan si bapak berjalan di belakangnya tetapi tidak lama kemudian bertemulah mereka dengan seorang pedagang di jalanan pedagang itu lalu bilang nah ini sesuatu yang gak bagus masa anaknya enak-enak santai-santai naik keledai bapaknya berjalan kaki kan kasihan bapaknya nanti kecapean waduh payah sekali si anak ini hmm mendengar seperti itu si anak hatinya menjadi tidak enak dia jadi malu dia berpikir oh iya betul juga ya masa aku anaknya enak-enak naik keledai sementara bapak aku berjalan kaki lalu ia bilang pada bapaknya pak kalau begitu bapak yang naik keledai biar aku yang berjalan saja lalu bergantianlah mereka si bapak naik keledai dia duduk di atas keledai dengan santai sementara anaknya berjalan kaki oh mereka pun melanjutkan perjalanan sampailah mereka di sebuah sungai disana banyak sekali ibu-ibu sedang mencuci pakaian ketika melihat si bapak dan si anak ibu-ibu itu lalu bilang waduh lihat itu bapak yang jahat bapak yang tidak baik masa dia naik keledai lalu anaknya disuruh berjalan kaki kasihan sekali anaknya disuruh jalan kaki wah betul-betul bapak yang jahat tuh seperti itu lagi-lagi si bapak dan si anak menjadi tidak enak juga ya bagaimana ini orang-orang membicarakan sesuatu yang gak baik tentang mereka si bapak lalu bilang kepada anaknya sudah lah daripada nanti kita disalahkan orang lagi sebaiknya kamu dan aku kita berdua naik keledainya yuk kita naik keledai sama-sama kita lihat nih adik-adik sekarang keledai itu membawa dua orang di atas punggungnya yaitu si bapak dan si anak keledainya berjalan terus sampai lah keledainya masuk ke dalam suatu kota disana mereka menjadi tontonan atau dilihat oleh banyak orang dua orang sedang naik keledai lalu akhirnya ada satu orang yang menegur ia bilang hey kalian bapak dan anak kalian ini orang yang kejam sekali ya jahat sekali kalian berdua lalu si bapak bertanya loh kok aku dibilang jahat iya kalian jahat sekali karena kalian berdua naik keledai ini dan akan membuat keledai ini kecapean bayangkan saja masa satu keledai dinaiki dua orang kasian kan keledainya nanti keledai kecapean bisa mati dia nanti gara-gara kalian berdua ini aduh salah lagi ya ketika sudah melewati kota itu atau sudah melewati desa itu si bapak dan si anak lalu turun dari keledai mereka lalu berpikir kalau bapak yang naik keledai salah kalau anak yang naik keledai juga salah kalau kita berdua tidak naik keledai nanti disalahkan orang juga dan tadi terakhir kalau sama-sama naik keledai orang juga salahkan kita kita dibilang jahat berdua naik keledai bagaimana ini ya oh iya ada sebuah ide lain bagaimana kalau kita bergantian saja sekarang sekarang kita berdua akan mengangkat keledai ini oh iya itu harus dicoba ya tadi kita belum coba seperti itu ya nah adik-adik lihat sekarang menjadi sesuatu yang aneh si bapak dan si anak dua-duanya tidak naik keledai tetapi dua-duanya malah mengangkat keledai itu lihat keledainya bisa santai-santai sementara dua orang itu yang mengangkat keledainya aduh ini benar-benar aneh sekali ya kira-kira kalau kita mau melakukan sesuatu yang benar bagaimana ya yuk kita lanjutkan ya dengan pesan alkitabnya nah gimana tadi boleh lihat ceritanya kan seru ya ceritanya ya kita lihat disitu si bapak dan si anaknya serba bingung ya siapa yang sebaik yang naik keledai waduh malah akhirnya aneh banget tadi akhirnya lucu ya akhirnya seperti itu ya hmm gimana sih supaya kita jadi orang gak bingung-bingung ya ada orang ngomong begini kita ikutin ngomong begitu kita ikutin padahal kita gak tahu omongan yang bener yang mana yang salah yang mana kita gak tahu ya supaya kita tahu mana yang lebih baik kita ikuti atau sikap apa yang sebaiknya kita lakukan yuk kita baca pesan alkitabnya sama-sama ya yuk kita baca sama-sama pesan alkitabnya dari amsal 14 ayat 15 begini bunyinya ya orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya jadi amsal itu mengatakan orang yang gak pengalaman atau kurang pengetahuannya mungkin dia akan melakukan apa kata orang semua ya orang ngomong jelek orang ngomong yang kurang bagus orang ngomong yang bagus atau gimana dia akan ikutin semuanya tidak bisa membedakan mana sih yang baik mana yang gak baik tetapi orang yang bijak ketika dia bertindak atau melakukan sesuatu dia akan melakukan secara sesuai atau secara benar kira-kira artinya seperti itu ya adik-adik ya siapa adik-adik disini yang pengen jadi orang yang bijak ya pasti banyak ya adik-adik yang pengen jadi orang yang berhikmat bisa membedakan yang mana yang baik mana yang jahat mana yang benar dan tidak benar pasti pengen seperti itu tentunya dengan rajin baca alkitab rajin juga ke sekolah minggunya dan juga tentunya rajin bersahak teduh serta berdoa semoga cerita kali ini membuat adik-adik semakin bertumbuh lagi di dalam firman Tuhan sampai ketemu di video selanjutnya dadah selamat menikmati